Dengan basmala semulaikan sebagai awal pembicaraan, terima kasih kemungkinan bapak Herod yang buduman. Bakal calon Bupati Sambas yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa Herod di Cuharti Alwi. Juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Rabu 20 Mei 2020 di Serkuterian DPCPKB ke Bupati Sambas. Paket sembako yang dibagikan kepada anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan pembuka agama yang terdampak COVID-19 tersebut, berisi tepung, mentega, dan telur. Herod di berharap agar paket sembako yang diberikan bisa memberikan manfaat, serta membantu masyarakat yang terdampak virus corona di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah saya bisa kumpul bersama-sama dengan bapak-bapak lebay di Kecamatan Sambas. Ya tentunya untuk sedikit berbagi di bulan puasa, maka saya lantunkan pantun berguna hidup karena beradab-adab bersandar pada lafaz sehadap. Alhamdulillah di bulan puasa saya dapat berbagi dan sesuai dengan keinginan dan hajat. Maka mudah-mudahan segala niat dan tujuan kita selalu mendapat berkah dunia. Dari pantauan di lapangan, tampak Heriwal Dijuhardi Alwi menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Sambas. Bagi ke kebun mengambil bulu, bulu dibawa ke desa Teluk Keraman. Lapatkan dua tangan, jari sepuluh. Mudah-mudahan semua niat dan maksud tujuan kita selalu mendapat doa selamat. Selamat menikmati.